selamat datang kembali di channel zona forex dengan sesi Eropa dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar oke gak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita akan mulai di jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini check it out oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini ya tanggal 10 Oktober yaitu pukul 19.30 ada 4 data rilis yang pertama ada core CPI month over month kemudian CPI month over month dan ada CPI inti ya year of yearly serta ada unemployment claim sekarang kita akan coba membahas satu per satu yang pertama adalah core CPI month over month kalau kita perhatikan dari angkanya dari 0,3% prediksinya ada penurunan 0,2% oke untuk data core CPI itu sendiri dan yang kedua adalah data previousnya 0,2% ya untuk CPI month over month kemudian presinya juga turun prediksinya turun 0,1% kemudian CPI year of yearly ada penurunan juga ada di 2,5% prediksinya ada penurunan di angka 2,3% dari posisi tersebut ketika hasil aktualnya sesuai dengan forecast ya karena ketiga-tiganya menunjukkan negatif terhadap indeks dolar kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast penurunan ya maka ada potensi indeks dolar akan terjadi penurunan tapi kalau nantinya dari beberapa data rilis tersebut menunjukkan kenaikan di atas daripada forecast di hasil aktualnya ya maka disitu akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar jadi secara keseluruhan berpotensi indeks dolarnya akan terjadi kenaikan kalau hasil aktualnya di atas forecast tapi kalau hasil aktualnya di bawah forecast maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar dan berikutnya data unemployment claim disini juga ada kenaikan dari laporan sebelumnya ya minggu kemarin dari 225 ribu menghasilkan angka 231 ribu ya jadi ada kenaikan claim pengangguran hal tersebut tentunya dapat melemahkan indeks dolar ya ketika hasil aktualnya sesuai dengan forecast tapi kalau hasil aktualnya turun di bawah forecast maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar dari keempat data yang akan rilis malam ini memang berpengaruh atau prediksinya ya dari previous to forecast dari keempat data ini tidak menunjukkan positif terhadap indeks dolar lebih menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolar terjadi penurunan cuman kalau saya melihat dari sisi yang lain ya dimana kita ketahui ini anda bisa lihat yang pertama laporan daripada final GDP ya di tanggal 26 September yang menghasilkan kenaikan ya atau lebih stabil di angka 3% menurut saya kondisi tersebut menggambarkan ekonomi Amerika masih cukup atau masih sangat kuat sejauh ini dan kemudian perilisan yang terjadi di tanggal 4 Oktober di awal minggu pertama di bulan Oktober yaitu Average Oil Earning Non-Farm Peril Anda bisa lihat di sini dari ketiga data tersebut menunjukkan angka yang positif ada kenaikan baik Average Oil Earning naik 0,4% dari forecastnya 0,3% meskipun ada perubahan ya dari data previousnya 0,5% tapi ada kecanderungan dia bergerak angkanya positif mendorong pergerakan indeks dolar terjadi kenaikan kemudian Non-Farm Employment Change nya juga ada kenaikan yang sangat signifikan ya sebesar 254 ribu ya kenaikan angkanya dari forecast dan yang terakhir Unemployment Rate juga ada penurunan ya rata-rata pengangguran berhasil ditekan hingga 4,1% dari 4 ke data ini menunjukkan kondisi ekonomi yang sangat kuat gitu loh dari posisi saat ini nah dengan hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap inflasi yang akan rilis hari ini apakah core inflation atau CPI month over month atau CPI year of yearly akan menunjukkan potensi yang sama ya kalau hal tersebut berpengaruh besar dari data-data yang saya sampaikan tadi ya tentunya CPI malam ini tidak akan bisa turun di bawah 2,3% atau sesuai dengan 2,3% ya minimal di atasnya 2,3% bahkan bisa naik di atas 2,5% entah itu 2,6 atau 2,4 itu sih gambaran saya jadi secara keseluruhan hati-hati hari ini market bisa bergerak yang sangat volatile baik ambil sisi bawah ataupun sisi atas tapi secara keseluruhan udah tau saya melihat kondisi indeks dolar masih sangat kuat sampai dengan saat ini untuk jangka pendeknya tapi untuk XAU jangka panjangnya masih memungkinkan bergerakannya masih sangat bulis karena pengaruh daripada geopolitik yang saat ini masih ramai kemudian kondisi ekonomi juga belum stabil secara keseluruhan ya untuk jangka panjang masih sangat kurang baik oke jadi ini yang bisa saya sampaikan selanjutnya kita akan membahas untuk analisa teknikal untuk indeks dolar check it out oke untuk pergerakan indeks dolar sampai dengan saat ini ya sampai dengan sore hari ini pergerakannya masih konsolidasi jadi belum ada perubahan memang secara signifikan masih bergerak secara range tapi secara keseluruhan ketika posisi dua hari ini ya dari hari Rabu ke hari Kamis dimana ada lanjutan kenaikan kalau kita perhatikan dari sisi high sebelumnya di sisi ini dan market bergerak bulis breakout daripada area ini dan menunjukkan aktivitas adanya continuation bulis ya sedang terjadi sampai dengan saat ini jadi secara keseluruhan ada dua menurut saya ya ketika nanti rilis news memungkinkan market bisa bergerak beris dulu seperti ini ya menuju area rally base rally kemudian melanjutkan kenaikan atau dia akan bergerak naik secara langsung tapi di sisi kondisi tersebut tentunya kita akan harus bisa melihat hasil angka aktualnya ya nanti ketika rilis dari yang saya sampaikan tadi baik core CPI CPI man over man ataupun CPI year of yearly baik unemployment claim juga jadi keempat data tersebut nanti Anda bisa lihat ketika rilisan pertama di satu menit pertama angkanya sudah keluar dan Anda bisa lihat apakah sentimen pasar di satu menit pertama akan menunjukkan pergerakan yang sangat volatile kalau nantinya pergerakannya langsung menunjukkan momentum bullish yang sangat kuat secara keseluruhan di menit pertama ya seperti ini maka Anda langsung lihat hasil angka aktualnya kalau nanti ternyata memang hasil aktualnya itu memiliki kecenderungan menghasilkan angka di atas forecast maka memungkinkan indeks dolar akan terus berlanjut naik tapi kalau angkanya beragam ya setidaknya ada yang menunjukkan negatif atau pelemahan tinggal dilihat sentimen pasar apakah kuat akan melanjutkan bertahan naik dan atau akan menunjukkan penurunan seperti ini ya setelah itu dia naik kembali itu yang nanti Anda bisa lihat beberapa menit ke depan ya baik 30 menit sampai dengan 1 jam karena secara keseluruhan saya melihat pergerakan indeks dolar sampai dengan saat ini masih cukup kuat masih cukup besar menunjukkan potensi kenaikan berlanjut jadi hal tersebut yang tentunya berdampak terhadap EXAUSD masih dalam tekanan seller yang sangat kuat dari kurang lebih ya satu minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Kamis sore hari ini sekarang kita akan lihat untuk market EXAUSD di time frame 4 jam oke untuk market EXAUSD di time frame 4 jam dimana tadi pagi sudah saya sampaikan ya ada beberapa area atau wilayah yang Anda bisa pantau salah satunya mendekati 50% di posisi ini memang market sedang dalam pergerakan bulisnya ya sampai dengan posisi saat ini dan apakah ini berhasil atau tidaknya nantinya break di atas 2618.94 karena kalau kita ketahui candle terakhir pukul 16.00 di posisi candle ini ya ini candle ini nih menurut saya candle tersebut memiliki kecenderungan buyer dan seller sama-sama kuat meskipun dari sisi hike udah berhasil membuat hike baru ya ada potensi memang menguji sekali lagi area 2618.94 dan tentunya kalau candle ini nantinya sampai jam 20.00 ditutup candle bulis seperti ini atau karena nanti 19.30 kan rilis ya tentunya kalau sampai dia bergerakannya ditutup sampai jam 20.00 membuat hike baru seperti ini ya menurut saya pergerakan EXAUSD akan memiliki kecenderungan bulis yang sangat signifikan sampai hari Jumat besok tapi kalau ternyata sentimen pasar mendorong dia bergerak beris seperti ini oke maka hal yang perlu diperhatikan adalah sisi area fair value gap ya di time frame 4 jam dan saya akan mencoba menarik target bawah ya dari pergerakan saat ini saya akan tarik dari sisi hike sebelumnya di sisi ini low sampai dengan previous daily hike ya Anda bisa lihat ini adalah target daripada hari ini baik di target terdekatnya 2.594.52 sampai dengan 1 sampai dengan 78,6% ya 2.586.41 sampai dengan 2.576 jadi kalau kita melihat secara range pergerakan dari sesi Asia oke sampai dengan sesi Eropa saat ini sudah mencapai 12.53 dolar per tryon saat ini tidak besar dan terlihat market hanya bergerak secara range ya jadi tidak ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan saat ini oke jadi seperti itu pergerakan XL USD masih dalam area konsolidasi saya sih sebenarnya sampai dengan saat ini masih wet and see ya sampai nanti melihat daripada kondisi data ekonomi yang akan rilis karena menurut saya ada sedikit perubahan dan akan ada volatil tinggi untuk malam ini di data CPI ini ketika rilis jadi setidaknya karena saya melihat memang dorongan seller ini masih sangat kuat kalau dia mendorong pergerakan momentum bullish target ke atas masih memungkinkan mendekati area sebelumnya di posisi ini yang merupakan volume perdagangan yang sangat kuat sebelum dia terjadi break jadi di area ini saya akan pantau dari posisi order block dulu ya di time frame 4 jam di area sini kurang lebih di 2637.98 sampai dengan 2646.53 area ini menurut saya akan saya jadikan pemantauan untuk hari ini jadi posisi itu kalau memang memungkinkan ada peluang besar yang bisa saya jadikan sell di area tersebut ketika berhasil break di atas daripada 2618.94 itu yang pertama jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam sekali lagi kita lihat di sisi ini saat ini memang belum terkonfirmasi cukup kuat Anda bisa lihat yang tadi rencananya kita melihat dari sisi area 50% memang masih posisinya belum cukup kuat pergerakan dari candle ke candle juga masih menunjukkan pergerakan impulsifnya dari sisi ini ini terakhir ya impulsif ini bearish tapi tidak ambil dari sisi bawah dia hanya koreksi dan kemudian ada bullishing gulping masih ter continuation bullish sampai dengan saat ini oke batas untuk time frame 1 jam ya batas untuk time frame 1 jam wilayah ini yang teman-teman bisa pantau di sisi ini ini kalau terjadi break ya beberapa jam ke depan sebelum release news ya tentunya bisa dijadikan acuan untuk melihat batas breakoutnya ya di posisi ini menurut saya kalau area ini terjadi breakout 2610 sampai dengan 2612.55 seperti ini terjadi break maka quad akan menuju ke area 618 yaitu 2594.52 kesana ke posisi tersebut tapi kita coba cek dulu ya rangenya sampai area situ memungkinkan atau tidak yang pertama disini 2330 sampai dengan 40 ya tentunya hal tersebut bisa menjadikan target batas bawah disini ini adalah target batas bawah oke disini ya masuk rally base rally ini target bawah oke target atas ada di posisi order block ya di area sini nah ini menjadikan target atas disini ini targetnya jadi dua area ini yang akan saya pantau ya baik di batas breakout ataupun di area bawah kalau nanti mendekati target 2576 sampai 86 menurut saya area sini bisa dijadikan acuan ya untuk momentum buy dengan target yang lebih tinggi seperti ini oke tapi kalau konfirmasinya dia berhasil break di atas daripada 2684.94 di posisi ini ya tentunya dia akan mengejar langsung di area order block di time frame 4 jam di posisi ini tinggal di area tersebut kalau terkonfirmasi ya di sisi ini single pattern double pattern atau triple pattern bisa counter dari pergerakan bulishnya tapi minimal ini adalah area resistant ya yang cukup kuat resistant become support minimal 2624 sampai dengan 20 bisa jadikan close posisinya oke jadi seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk analisa XAUUSD ya jadi teman-teman tinggal cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin oke saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jelomba subscribe like, komen dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you banget semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati